Intro Oh iya, tadi itu kan kita waktu di persidangan belum sempat ngobrolin karirnya Fanny dan juga Adli di dunia sinetron. Ya aku pengen tau gimana cerita awalnya Kak Fanny sama Kak Adli bisa jadi artis sinetron. Pertama sih FTV, itu juga awalnya gara-gara nemenin saudara casting gitu. Tapi itu bener, seri jadi. Seri terjadi kayak gitu ya? Lulus SMA dari Bandung, gue ke Jakarta sebenernya mau ngejar beasiswa. 6 bulan, 5 bulan, gue balik ke Bandung aja deh. Jakarta kayaknya ga nerima gue nih. Kayak Boris lah, bro temenin gue ke Bandung lagi deh ke terminal, gue mau pulang. Lo temenin gue casting dulu gitu. Oh gitu. Dia masuk ke tempat casting, gue di luar makan baso, produsernya keluar. Lo kenapa ga ikut casting gitu. Jadi FTV, beberapa FTV ga lama di tahun Cinta Fitri bareng sama Fanny. Oh gitu. Berarti ga lama dong bang? Ga lama, ga lama. Sebagai, maksudnya sebelum Cinta Fitri tuh FTVnya ga terlalu lama langsung Cinta Fitri. Langsung Cinta Fitri. Langsung Cinta Fitri. Langsung lama banget ya. Wah itu berapa tahun itu? Iya aku dulu ga nonton si Cinta Fitri. Kamu belum lahir kali ya? Umur berapa hari? 2006? 2005? Aku udah lahir sih. 4 tahun. Ya ga bisa nonton TV lah sih. Kalau Fanny sendiri gimana? Ke karir dalam dunia sinetron. Sinetron dulu atau FTV dulu? Sinetron. Umur? Umur 16 tahun. 16? Eh kamu 16 waktu itu ya? Aku 16 waktu itu main sama kamu. Aku 17. Iya mah. Kamu 17? Oh iya. Dulu awalnya weekly. Dulu kan sebelum ada stripping tuh weekly kan. Yang sayangnya tuh seminggu sekali. Nah weekly tuh di PH yang lain. Terus abis itu dibawalah ke MD. Terus cash buat Cinta Fitri. Stripping pertama tuh berarti ya? Stripping pertama Fanny berarti. Sama aku juga tuh stripping pertama. Sama-sama stripping pertama. Tapi kalau gue dari FTV. Gue ga pernah weekly. FTV berapa kali langsung stripping. Dan di Sinetron Fitri kalian suami istri kan? Akhirnya? Akhirnya. Awal-awalnya kan bukan. Awalnya bukan. Eh jangan diceritain nanti spoiler. Mbak? Ini rirat. Ini rirat. Ini rirat. Ini kan masih bocil. Aku kan ga... Ya kamu sih spoiler. Aku jadi tau. Aku belum nonton. Eh kamu nonton aja. Masih panjang perjalanannya jadi suami stripper. Masih panjang. Eh tapi sorry deh. Kalau misalnya. Panjang gitu. Ada ininya ga cerita-cerita kayak. Berantem-berantemnya. Ada. Misalnya. Kampanye berantem sama ke Adli. Betek banget nih sama Adli in real life nih. Tapi harus kayak. Mungkin Adli bukan sama aku dulu berantem ya mungkin. Pasir. Tapi harus take sebagai suami istri gitu. Iya. Ya tetap harus acting sih. Terima kasih ya. Dan sekarang kan kalau tidak salah. Cinta Fitri itu lagi ditayangin lagi di net ya. Benar. Benar. Sening sampai minggu ya. Minggu. Oh sening sampai minggu. Jam berapa kak? Jam 8 malam. Gimana kalau kita main games aja. Bener banget lagi. Oke jadi gamesnya siapakah aku ya. Aku akan membacakan. Aku. Dan kalian menunjuk siapakah orang yang mengalami kejadian ini. Siap? Siap. Kalian nanti tunjuk ya siapa orangnya. Oke. Hmm. Siapakah aku? Waktu SD. Pernah main got. Hmm? Selokan di depan rumah. Padahal sudah tau dilarang. Tau-tau nyeblos dan badan jadi kotor penuh air warna hitam. Kita tunggu sampai tiga ya. Iya. Satu. Dua. Tiga. Kenapa gua dah? Emang gotnya ada sampai sekarang ya? Tunggu dulu. Ini Echa. Bang Boris. Fani, Adli. Oh semua sepakat saya? Iya. Sementara saya menunjuk Adli. Apa alasannya? Menunjuk Boris. Fani. Enggak kan itu pasti kotor ya. Dan yang berani kotor itu biasanya ya. Ada dua seorang disini. Kenapa dia enggak gua iya Fani? Iya. Kayaknya kayak yang berani main-main kotor tuh kamu gitu. Oh. Gak tau deh. Kenapa? Itu kan mainan cowok. Oh. Mungkin lah cewek yang sejabrah itu apa sepetakilan itu kayaknya cowok. Lagian pun kan dia artisnya umur 17 kan. Iya. Pilihnya kan kita gak tau ya. Jadi gimana nih jawabannya? Dan jawabannya adalah. Silahkan mengaku angkat tangan. Satu. Dua. Tiga. 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 Let's go. Tiga. 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 Itu rumah. Jadi aku nginap di rumah-umah aku gitu. Di Makassar. Terus depan rumahnya tuh udah kayak kot yang tau gak sih yang besinya tuh kayak gede-gede gini loh. Oh iya, terus aku lompat-lompat di atas itu gak boleh, terus jeglong masuk sepaha-pahaku gitu. Bau banget, terus itu kayak airnya kayak, tau gak sih guys, hitam-hitam banget sih. Ya iyalah, kayak air got. Iya, aku mandi tiga kali tetep gak ini, tetep gak bersih. Kamu mandinya tetep di got itu kali. Ya sama aja, sama aja pake sabun juga gak laruh. Orang disitu-situ aja. Oke selanjutnya, siapakah aku pernah nembak cewek dengan laser dari luar jendela, ceritanya pengen romantis tapi malah ditolak? Ini pasti. Enggak, adriga sih. Iya. Aku kok nembak cewek selalu diterima soalnya. Oh! Gini bentar, bentar ya, bentar. Kan ngasih saya nomor 17. Sebentar dulu, tadi kan yang pertama ada yang main di got, ditujuknya gua. Terus ini pertanyaannya, nembak cewek romantis. Yang ditunjuknya kenapa dia? Kenapa gak gua? Karena mukanya baik, kalau Bang Boris kayaknya cuma yang kayak tipe-tipe. Main set of an gitu ya. Lebih kosan. Gimana nih? Kosan-teman, kosan-teman-teman. Main bareng, main bareng. Siapa? Ayo tunjuk, satu, dua, tiga. Kak Adli. Kak Adli. Ditolak kan? Gak ada yang milih ya gitu ya. Kak Adli ya. Kak Adli. Nembak, ini pake laser. Ini pake laser. Ceweknya bilang gini, eh liat jendela deh. Terus ke tembok, terus di lasernya itu ada Adli yang ditembak begitu. Aku, aku, aku. Aku, aku. Aku, aku. Lasernya, lasernya warna merah gitu. Ditembak ke tembok. Oh, Bang Degen. Bener. Oh, aku boleh milih kamu. Boleh. Tapi itu aku bener. Ih, norak banget Bang. Kau lah, romantik sih ya itu. Itu apa? Pernah kan aku ceritakan yang di podcast juga pernah. Ditolak gak? Ditolak. Kenapa? Kenapa ditolak Bang? Ya, mungkin aku terlalu sempurna buat dia. Kenapa? Bener, 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 bener. Malang. Ini rame banget lagi pada nge-bessan apa ya? Bukan. Lagi main aja. Lagi main. Kan saya kemari mau nyari Morris sama Jengkel. Mau Boris sama Jengkel. Boris sama Jengkel. Boris sama Jengkel. Boris sama Jengkel. Itu kan sidang udah mau dimulain. Iya. Cuma pertanyaan gue. Dimulai, dimulain. Hah? Dimulai. Ya kan ada dimulai, ada dimulain. Lain-lain negaranya dong. Iya, bener. Bener. Iya, bener. Iya, bener. Itu bapak itu siapa namanya tuh? Siapa? Siapa? Nih. Gue mau jual batu cincin. Iya. Ini batu cincin nih. Iya. Gue mau jual 150 ribu. Oke. Gue tawarin pak. Ini saya mau jual 150 ribu. Dilihat. Rapi dilihat. Digosok. Gosok lagi. Terus dia bilang, ini kalo lu kasih cepek gue mau. Dari orangnya suruh jual 75. Berarti kan gue udah untung jigo nih. Iya. Bener. 125 deh bang. Ini kalo lu kasih cepek gue mau katanya. Hmm. Kok gue mikir-mikir. Yaudah bang. Biarin deh. Biarin apaan katanya. Hmm. Ya kan kita abang kalo di kasih cepek mau. Lah iya. Kalo lu kasih cepek gue mau. Jadi ternyata dia bukan mau beli. Iya memang. Kalo gue ngasih dia cepek dia mau. Oh gitu. Berarti gak siapnya dong. Iya. Ya semua juga gitu. Saya juga di kasih cepek. Saya juga mau. Makanya kan nyakitin berarti. Iya bener. Terus gue nyari anak gue. Karena ketemu dia juga nih. Mau kemana bang. Hmm. Nyari anak gue bang liat gak. Tadi gue liat anak lu jalannya ke depan. Gue uber dong. Iya. Gue uber dong. Udah jauh gue balik lagi. Pak. Mana kok anak saya gak ada. Emang bener jalannya ke depan. Iya masa anak lu mundur. Lah iya iya. Iya. Iya pegang. Iya pegang. Iya pegang. Enggak langsung gue. Langsung gue jangan terlalu begitu dong. Iya gak? Iya. Yaudah kapan nih sidang udah mau dimulai. Iya 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 iya. Yaudah deh kalo gitu ya Riz. Ayo Riz Riz. Ayo Riz Riz. Ayo Riz Riz. Ayo Riz Riz. Ayo Riz. Ayo Riz. Ayo Riz. Ayo Riz. Ayo Riz. Ayo Riz.